Haleluya, salam sejahtera, salam damai kasih Kristus, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur pada kasih kebaikan Tuhan, dan kita percaya di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Di dalam Tuhan semua telah dirancangkan begitu indah untuk saya, Saudara-saudari, dan juga Saudara-saudari semua. Sehingga kita sungguh-sungguh boleh menemukan rahmat dan juga berkat-berkat rohani, serta menemukan jawaban atas pergumulan-pergumulan dari kehidupan kita. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar dari kisah kehidupan Ayub. Nah Bapak Ibu, Saudara-saudari, kalau kita merenungkan hidup manusia pada saat-saat ini, belakangan kita sering mendengar kata new normal. Ini adalah suatu tahap kebiasaan dan juga gaya hidup yang baru di dalam kehidupan manusia. Yang dimana banyak hal kalau kita lakukan di zaman sebelum pandemi, itu kita akan dipandang aneh. Tetapi ketika masuk masa-masa pandemi seperti saat ini, justru kita harus melakukan hal tersebut. Jika kita tidak lakukan, malah kita yang dipandang aneh. Dan juga itu berbahaya bagi kesehatan kita. Jadi kita akan mulai membiasakan diri masuk ke fase atau tahapan yang baru, dimana kita mulai membiasakan diri memakai masker, pelindung wajah, dan juga perlengkapan-perlengkapan kesehatan diri. Dan kalau kita merenungkan, demikian juga iman kerohanian kita, pengenalan kita akan Tuhan. Itu ada fase-fase, ada tahap-tahap yang harus kita lewati, harus kita capai sesuatu yang baru. Pengenalan akan Tuhan kita harus lebih baik lagi, lebih mendalam lagi. Sama seperti tema yang saya bawakan hari ini, Mataku sendiri memandang engkau. Ini bersumber dari kitab Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Ayub pasal 42 ayat yang kelima, saya akan bacakan secara lengkapnya Bapak Ibu. Ayub 42 ayat yang kelima, Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nanti kita akan melihat, apa maksudnya kata-kata ini, kalimat-kalimat ini, dan sesungguhnya apa sih yang terjadi di dalam kehidupan Ayub. Sehingga ini apa yang menjadi kisah kehidupan Ayub, sesungguhnya merefleksikan kehidupan kita pada saat ini. Dan juga sebagian besar umat manusia, yang merasakan kehidupan ini begitu sulit di waktu-waktu ini. Dan kadang kita bertanya-tanya, betulkah Tuhan ada? Betulkah Tuhan mengasihi umat manusia? Mari kita memohon roh kudus Tuhan, senantiasa menyertai ibadah kita ini dari saat ini hingga akhirnya nanti. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan sabda firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalimat tema ini adalah di ucapkan oleh Ayub. Siapakah Ayub? Ayub adalah seorang yang sangat kaya di zaman itu. Kurang lebih 3.000 sampai 4.000an tahun yang lalu. Dan di masa itu kejahatan sudah begitu merajalela. Untuk orang-orang bisa mencapai satu tingkat kekayaan, itu biasanya juga diikuti oleh melakukan hal-hal yang tercelah. Hal-hal ketidakadilan. Ya, menginjak orang di bawahnya. Memeras orang dan sebagainya. Maka hidup Ayub sangat istimewa di mata Allah. Maka alangkah indahnya kita bisa belajar dari kehidupan Ayub. Seorang yang sangat kaya, namun dia tetap mempertahankan kehidupannya. Begitu saleh, begitu jujur, dia takut akan Tuhan dan juga menjauhi kejahatan. Dia tidak tergoda oleh orang-orang sejaman dia yang melakukan ketidakadilan-ketidakadilan. Untuk apa? Mencapai satu titik kekayaan. Dia tidak mau melakukan itu. Dia begitu takut akan Tuhan. Dia begitu setia kepada Tuhan. Sampai satu ketika, Iblis datang untuk meminta kepada Tuhan agar diizinkan mencobai Ayub. Karena memang selama ini dibangga-banggakan oleh Tuhan. Bangga terhadap apa yang dilakukan oleh Ayub selama ini. Tetapi pertanyaannya, apakah Ayub sudah sempurna pada titik itu? Kita akan menemukan jawabannya di pasal-pasal berikutnya, ayat-ayat berikutnya. Nah Bapak, Ibu, Saudari-saudari, singkat cerita, Tuhan pun mengizinkan Iblis mencobai Ayub. Dan apa yang terjadi? Wah serangan-serangan Iblis begitu gencar terhadap dirinya dan juga seluruh anggota-anggota keluarganya dan bahkan seluruh kehidupan daripada Ayub. Namun, di masa-masa itu justru inilah satu bagian dari prosesnya Tuhan untuk menyempurnakan iman daripada Ayub. Nah inilah yang akan sama-sama kita bahas pada hari ini sehingga ia betul-betul menemukan Tuhannya. Ia betul-betul mengenal Tuhan secara lebih mendalam. Pandangan-pandangannya tentang Tuhan berubah. Jauh lebih benar, jauh lebih tepat. Dan sesungguhnya, apa yang dialami oleh Ayub itu juga seperti keadaan kita saat ini. Kalau kita bisa melewati masa-masa itu dengan tetap taat, dengan tetap setia, maka hidup kita akan dipulihkan bahkan lebih daripada waktu-waktu sebelumnya. Bapak-Ibu, hari ini beberapa waktu yang lalu maksud saya, mungkin kita diberikan kondisi yang relatif stabil, nyaman di dalam kehidupan kita. Kita diberikan kemakmuran, kita diberikan segala sesuatunya aman, nyaman, damai sejahtera. Namun tiba-tiba kita diguncang oleh satu permasalahan. Atau sebagian besar umat manusia hari ini diguncang dengan wabah COVID-19. Sehingga meluluh lantakan kehidupan perekonomian kita, kehidupan sosial kita, kehidupan kita di dalam masyarakat. Namun banyak juga hal-hal yang baik yang bisa kita temukan dari hal-hal tersebut. Dan banyak di antara kita yang justru mencari-cari penghiburan. Di balik masa-masa kita tidak bisa keluar dengan bebasnya. Ya, mencari penghiburan, mencari hobi-hobi. Tetapi sebagian lain juga mengejar spiritualitas. Mengejar pengenalan akan Tuhan lebih baik lagi. Sehingga apa berikutnya? Kita punya pengalaman rohani di dalam Tuhan. Sehingga apapun masalah dan pergumulan yang kita hadapi berikut-berikutnya, itu tidak akan lagi membuat kita sampai begitu khawatir, begitu takut, begitu bahkan meragukan Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam pencarian manusia terhadap Tuhan, banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentang pribadi Tuhan. Seperti apa sih Tuhan itu? Bagaimana sifat Tuhan? Apakah yang Tuhan inginkan dari kita? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini ketika kita di rumah saja, itu akan makin banyak bermunculan. Bahkan kepada kita yang sudah percaya di dalam Tuhan, sudah sedemikian lama, puluhan tahun bahkan, tapi itu bisa muncul lagi. Dan saya berharap kita semua bisa menemukan jawabannya di dalam kebaktian penyegaran iman pada kesempatan kali ini. Mari kita melihat di dalam Ayub Pasal 42, Ayat 1 hingga Ayat yang ke-6. Ayub Pasal 42, Ayat 1 sampai yang ke-6. Sesungguhnya, apa yang menjadi tema pada hari ini? Ini adalah satu pemahaman baru bagi Ayub tentang Tuhan. Dan apakah, apa saja pemahaman-pemahaman yang mulai terbuka setelah ia mengalami masa-masa kesukaran. Seperti kita juga hari ini. Ayub Pasal 42, Ayat 1 hingga Ayat yang ke-6, Bapak Ibu. Di dalam ayat, saya akan membacakan secara cepat. Ayub Pasal 42, Ayat 1 hingga Ayat yang ke-6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian. Aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firmanmu, dengarlah. Maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayat yang ke-6. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Setidaknya hari ini ada tiga poin yang akan kita sama-sama bahas lebih mendalam. Bapak Ibu, di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ini. Yang pertama, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Sepertinya ini adalah hal yang sederhana. Tetapi ketika kita sedang di dalam permasalahan, ketika kita di dalam kesukaran-kesukaran, ketika kita diperhadapkan oleh masa depan yang tidak pasti, apakah masih bisa kita dengan yakinnya mengatakan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan kalau di dalam makna terjemahan lainnya Bapak Ibu, ini dikatakan Tuhan berkuasa atas semua yang ada di dalam alam semesta. Semuanya ada di bawah kuasa Tuhan. Termasuk kehidupan saya dan juga kehidupan Bapak Ibu. Atas masa depan saya dan masa depan Bapak Ibu, saudari-saudari. Semua ada di tangan Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan hari ini, kalau kita bertanya-tanya, kenapa kita ada di dalam masa-masa pandemi sekarang ini? Yang membuat sendi-sendi perekonomian kita tergoncang. Kenapa hidup semakin sulit dan sebagainya? Kenapa? Nah pertanyaan kenapa ini harus kita bisa temukan jawabannya. Mungkin selama ini kita dengan gagahnya menjalani kehidupan kita dengan segala kehebatan-kehebatan kita. Kemampuan-kemampuan kita. Tetapi apakah benar kita mengandalkan Tuhan? Kita melibatkan Tuhan? Kita mencari Tuhan? Di dalam segala kesibukan-kesibukan kita. Bapak Ibu, di dalam kekristenan kita percaya ada yang namanya hari kedatangan Tuhan yang kedua. Ada yang namanya hari kiamat. Dan kalau kita melihat, membaca bagaimana nubuatan-nubuatan yang terjadi, sesungguhnya ini adalah masa-masa akhir jaman. Kita tidak tahu Tuhan datang kembali kapan. Tetapi pada waktu Tuhan datang itu kita harus dalam kondisi yang siap untuk mempertanggungjawabkan iman kita, kehidupan kita. Dan hari ini setiap apa yang menjadi keresahan hati kita, mari kita yakinkan diri kita sendiri. Yakinkan keluarga-keluarga kita bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Setidaknya hari ini membuat kita jadi kembali berpaling kepada Tuhan. Kembali mencari Tuhan dengan segala kerandaan hati kita. Kalau dulu, sekali lagi mungkin kita dengan bangganya, dengan segala usaha-usaha kita. Dengan hebat perkasanya kita. Tetapi Tuhan mau kita betul-betul merendahkan hati, mencari dirinya. Dan Tuhan bisa pakai segala cara. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencananya yang gagal. Satupun rencananya, tidak ada yang dapat membatalkannya. Baik oleh manusia ataupun oleh iblis sekalipun. Tidak ada yang mampu untuk membatalkan. Satu rancangan Tuhan yang begitu ajaib, begitu indah untuk kehidupan kita. Apa itu? Kita sendiri, masing-masing. Harus berusaha untuk menemukan apa rencana Tuhan yang indah itu. Benarkah indah? Nanti kita akan menemukannya. Sama seperti Ayub juga bisa sampai pada titik ini mengatakan hal tersebut. Padahal sebelumnya, ya ada di satu masa. Ya mulai bertanya-tanya. Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami hal ini? Kenapa Tuhan tidak adil dan sebagainya? Nah Bapak Ibu, Saudara-saudari. Padahal Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Ayub adalah seorang yang salah. Seorang yang jujur, takut akan Tuhan. Menjauhi kejahatan. Tapi kita lihat di sini. Tuhan tahu kehidupan, seluruh kehidupan dari umat-umatnya. Kehidupan daripada Ayub seperti apa. Bukan berarti tidak ada kelemahan. Bukan berarti tidak ada dosa. Bukan berarti demikian. Demikian juga saya dan saudara-saudari semua. Maka Allah memberikan izin kepada Iblis untuk menggocok Ayub. Mengizinkan hal tersebut. Tetapi tentu tidak akan dibiarkan jatuh hingga tergeletak. Nah ini bedanya. Tuhan kita sanggup. Dia yang memegang kendali tetap. Walaupun Iblis diizinkan mencobai. Tetapi Tuhan memegang kendali atas apa yang dilakukan. Tidak bisa semena-mena dibiarkan Ayub hancur begitu saja. Tidak. Tetapi karena pemilihan Tuhan, panggilan Tuhan yang istimewa bagi Ayub. Dia punya rencana yang indah untuk Ayub. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari. Jadi kalau kita merenungkan tentang kisah daripada Ayub ini. Kita akan bisa betul-betul merasakan. Kenapa Ayub bisa sampai mengatakan Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Sebelumnya ia sudah marah. Ia sudah terpancing emosinya. Oleh sahabat-sahabatnya itu. Tetapi akhirnya dia bisa menyadari hal tersebut. Nah kita lihat penyerangan Iblis yang pertama. Anak-anaknya mati. Harta bendanya dirampok. Musnah begitu saja. Hilang begitu saja. Tetapi Ayub tetap sujud menyembah Tuhan. Serangan kedua. Iblis menimpakan. Barah busuk. Setelah anak-anaknya sudah mati. Hartanya sudah habis. Lalu kemudian Iblis menimpakan barah busuk. Penyakit kulit di seluruh tubuhnya. Yang begitu gatalnya. Begitu mengerikannya. Begitu membuat Ayub itu sangat menderita. Lalu kemudian dari istrinya. Iblis bisa pakai istrinya. Istrinya sendiri. Pasangan yang harusnya bisa menjadi penolong yang sepadan. Tetapi justru malah mengatakan kepada Ayub. Sangkalah Tuhan. Kutukilah Tuhanmu. Dan matilah engkau. Coba kita lihat. Pasangan. Seorang yang boleh katakan sangat amat dekat. Tidak ada jarak lagi. Tapi dipakai oleh Iblis. Seperti demikian. Dan ia tetap tidak bergeming. Ia tetap setia terhadap imannya kepada Tuhan. Dan juga ketika para sahabat-sahabat Ayub datang. Yang awalnya datang dengan tujuan menghibur. Dengan tujuan yang sangat-sangat baik. Datang jauh-jauh untuk ikut meratap. Ikut bersedih. Ikut menangis bersama-sama Ayub. Tapi ternyata kemudian mereka pun dipakai oleh Iblis. Kenapa saya katakan dipakai oleh Iblis? Kita bisa melihat bagaimana penghiburan-penghiburan. Yang disampaikan oleh tiga sahabat Ayub ini. Elifaz, Bildad, dan Sofar. Ternyata punya pandangan-pandangan yang tidak sama tentang Tuhan. Yang tidak tepat tentang Tuhan. Dan mereka menuduh Ayub. Tidak mungkin Allah mengizinkan orang sampai jatuh seperti itu. Berturut-turut, bertubi-tubi. Masalah silih berganti. Tidak mungkin kalau tidak ada dosa. Tidak mungkin kalau tidak melakukan kesalahan. Dan itu pasti kesalahan yang besar. Kata tiga sahabatnya. Coba kalau kita ada di posisi Ayub. Mendapatkan penghiburan yang seperti itu. Gimana diri kita? Wah tentu akan kita sangat terpukul mendengar hal tersebut. Bukannya didukung, kita malah dituduh-tuduh seperti itu. Akhirnya itu mulai membuat Ayub ini berkeluh kesah. Dan disini lho rupanya yang melemahkan iman Ayub. Mulai berkeluh kesah. Sehingga ada celah bagi Iblis untuk menyerang. Dan bukan sampai disitu saja. Kita bisa melihat di dalam Ayub pasal yang ketiga Bapak Ibu. Dimana Iblis sesungguhnya memakai elifas. Membisikkan kata-kata provokasi. Ayub pasal yang ketiga kita lihat. Ayub pasal yang keempat. Ayub pasal yang keempat. Kita melihat di dalam ayat 1 hingga ayat kelima belas. Lalu kita berfokus kepada pasal 4 ayat 12, 13, 14, 15. Disini jelas ada suatu roh yang melewati elifas. Sehingga tegaklah bulu romaku. Kalau kita sebutnya bulu kuduk. Lalu kemudian membisikkan kata-kata provokasi kepada elifas. Dan ini dicatatkan di dalam kitab Ayub ini. Jadi kita lihat disini. Sungguh Iblis menyerang habis-habisan iman daripada Ayub. Dan inilah yang membuat Ayub terpengaruh. Ia mulai marah. Ia mulai kecewa. Dan ia mulai membela dirinya. Bahkan sampai kepada ia mulai menantang Tuhan. Ia mulai menantang Tuhan. Buktikan kesalahanku dimana. Buktikan bahwa kenapa aku tidak ada salah. Tetapi kenapa sampai mengalami hal yang begitu buruk ini. Jadi kita lihat Bapak Ibu. Kadang-kadang kita menghibur orang. Sebenarnya berniat menghibur orang. Tetapi ternyata ketika kita tidak memohon hikmat Tuhan. Hiburan kita itu bisa-bisa membuat orang semakin tersandung. Semakin jatuh imannya. Jadi kita perlu berhati-hati juga ketika kita mau membangkitkan semangat orang. Menghibur orang. Kita perlu bijak. Kita perlu memohon satu pimpinan Tuhan. Sehingga jangan terjadi yang seperti Ayub alami. Dan Ayub juga mulai marah ketika temannya Zofar menyuruh ia merendahkan dirinya. Bahwa ia pasti banyak sekali melakukan dosa. Jadi harus merendahkan diri. Wah semakin lagi ia terpancing emosinya. Dan sampai ia menunjukkan bahwa dirinya seolah-olah lebih tahu tentang Allah. Kalau kita kadang bisa menemukan juga demikian. Manusia biasa tetapi entah kenapa mungkin karena pergumulan hidup. Mereka merasa saya juga sudah seperti Tuhan. Atau tanpa Tuhan saya juga bisa melakukan segala sesuatu kok. Bisa kita temukan orang-orang yang demikian Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena mungkin ketidakpuasannya, kekecewaannya. Ya merasa diperlakukan tidak adil dalam hidup ini. Dan akhirnya mengatakan hal-hal yang sembarangan seperti demikian. Sampai akhirnya Bapak Ibu Allah menunjukkan kasihnya. Mulai berbicara kepada Ayub. Sehingga Ayub pun sampai tidak berani membela dirinya lagi. Tidak berani berkata-kata lagi. Tidak berani menantang Tuhan lagi. Dan ia bahkan menarik perkataannya. Dia menyesali perkataan-perkataannya itu. Hari ini apa yang dialami, apa yang dilakukan oleh Ayub. Sesungguhnya bisa terjadi pada diri kita. Betul gak Bapak Ibu? Seberapapun engkau beriman. Tetapi ketika kita menghadapi sendiri masalah-masalah pergumulan yang begitu berat. Belum tentu kita bisa bertahan. Kita bisa saja terpuruk juga. Tetapi ketika Tuhan menyatakan diri. Lewat apapun juga. Karena Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencananya yang gagal. Jadi percayalah Tuhan mau menunjukkan kasihnya kepada kita. Dan Allah pun memulihkan kehidupan Ayub. Lalu kita lihat hal yang kedua Bapak Ibu. Dia katakan tanpa pengertian. Aku mengatakan hal-hal yang tidak ku ketahui. Tentang Tuhan maksudnya. Dia sudah sembarangan berbicara. Tapi setelah Tuhan menyatakan dirinya. Menegur dia. Dia jadi, wah. Oh iya ya. Selama ini tanpa pengertian. Aku sudah mengatakan hal-hal yang sangat ajaib. Yang tidak ku ketahui tentang Tuhan. Tentang karya Tuhan. Tentang rencana keselamatannya. Di dalam pribadi Ayub. Dan Ayub dengan rendah hati mengakui kesalahannya itu. Sama seperti kalau kita melihat tokoh di dalam perjanjian baru. Paulus juga demikian. Ketika sebelum dia percaya Tuhan Yesus adalah Mesias. Tuhan Yesus adalah Allah. Ia menganiaya orang-orang Kristen. Kenapa? Karena dia berpikir kalau apa yang dilakukannya itu menyenangkan hati Allah. Tapi setelah ia disadarkan. Setelah ia sadar. Ia mengakui bahwa tanpa pengertian. Ia melakukan hal itu. Tanpa pengetahuan yang benar tentang Allah. Ia melakukan hal-hal itu. Jadi ini pun sama. Hari ini kita pun. Mari kita merefleksi kehidupan kita. Adakah kesalahan-kesalahan di dalam perkataan kita. Selama ini yang kita sudah berkata-kata yang tidak baik. Tidak benar tentang Allah kita. Segera mohon ampun kepada Tuhan Bapak Ibu. Dan kita lihat banyak sekali rencana-rencana karya-karya Tuhan. Yang tidak terselami oleh hikmat pikiran manusia. Dan memang begitu. Kalau itu semua karya Tuhan bisa kita selami. Kita manusia biasa. Kita ciptaan Tuhan. Bisa menyelami semua perkara pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita sepertinya jadi seolah-olah sama seperti Tuhan. Ah, apa yang Tuhan lakukan semua terpikir sama manusia. Tapi kalau tidak terpikir justru itulah Allah. Itulah Allah yang sejati. Ya dia sanggup melakukan segala sesuatu. Bahkan yang tidak terpikir tidak terselami oleh hikmat manusia. Dan di dalam masa-masa kesukaran. Walaupun kita belum paham saudari-saudari. Tetapi mari kita imani bahwa Tuhan pasti ada rencana. Tuhan tidak mungkin memberikan yang buruk. Tidak mungkin merancangkan kecelakaan untuk kita. Walaupun hari ini bagi kita, waduh susah sekali ya. Aduh, masalah-masalah terjadi. Sakit-penyakit kita alami. Kecelakaan kita alami. Tetapi ujungnya nanti kita lihat. Apa dibalik segala sesuatunya tersebut. Tapi intinya disini, jangan sampai kita sembarangan berbicara tentang Allah. Jangan sampai kita menyangkal keberadaan keberadaan Allah. Jangan sampai kita juga dimintai pertanggung jawaban. Karena perkataan-perkataan kita yang keliru tersebut. Tentang Allah. Jadi segera kita mengkoreksi diri kita. Memikirkan kembali. Dan mohon ampun jikalau kita sempat berpikir hal-hal tersebut Bapak Ibu. Dan apa yang harus dilakukan pada masa-masa sukar ini. Kitab 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kuasai diri kita. Walaupun sukar, walaupun tidak enak. Walaupun aduh begitu menderita. Tetapi kuasai diri kita. Jadi tenang. Ketika kita sudah tenang. Supaya kita bisa berdoa. Supaya kita bisa mencari Tuhan. Memohon Tuhan campur tangan. Dalam setiap peperangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Dahulu. Hal yang ketiga Bapak Ibu. Dikatakan disini. Dahulu hanya dari kata orang saja. Aku mendengar tentang Tuhan. Tetapi sekarang. Mataku sendiri memandang engkau. Dahulu dia dengar dari kata orang saja tentang Tuhan. Itu pun dia sudah imani. Itu pun sudah membuat hidup dia begitu baik. Saleh. Jujur. Menjauhi kejahatan. Lalu sekarang dia mengakuinya. Mataku sendiri memandang Tuhan. Artinya disini ada sebuah perbedaan keadaan ya. Dahulu dengan sekarang. Ada perubahan. Ada perbedaan. Dan perbedaan ini artinya adalah. Ada satu peningkatan iman. Ada satu peningkatan kualitas pengenalan akan Allah yang sejati. Dulu kata orang. Cerita orang. Alah ini begini, begini, begini. Dan pandangan umum mengatakan. Oh kalau kamu baik. Kalau kamu sehat. Kalau kamu baik. Maka Tuhan akan memberkati. Akan sehat, sehat saja. Akan semakin makmur, semakin kaya. Sebaliknya. Kalau kamu jatuh. Jatuh miskin. Kena sakit penyakit. Menderita kehidupannya. Berarti kamu melakukan dosa. Nah pernyataan-pernyataan inilah yang disampaikan oleh tiga sahabat ayub sesungguhnya. Dan apa yang terjadi? Tuhan begitu murka kepada tiga sahabat ayub. Kita bisa melihat ayub pasal 42. Ayat-ayat selanjutnya. Ayat 7 sampai di bawahnya itu. Tuhan hampir-hampir memusnahkan tiga sahabat ayub. Kenapa? Karena tidak berkata yang benar tentang Allah. Artinya pandangan mereka itu, itu adalah sesuatu yang keliru. Harus dibenahi. Hari ini kalau kita masih berpikiran seperti itu, berarti kita juga perlu bersama-sama kembali mempelajari firmannya dengan seksama. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan kekayaan bagi umat-umatnya. Yang dia inginkan adalah setiap anaknya semakin hari imannya, semakin baik, semakin indah, semakin sempurna, semakin kudus. Di dalam kitab-kitab Injil berulang kali, Tuhan Yesus dan juga para rasul menyebutkan, Hendaklah kamu kudus karena aku kudus, karena Tuhan kudus. Hendaklah kamu sempurna karena aku sempurna, karena Tuhan sempurna. Inilah yang digandaki Tuhan. Bukan kita mengejar kekayaan. Bukan kita semata-mata hanya mengejar hal-hal di dalam dunia ini. Yang sifatnya sebenarnya sementara. Ya, gak dibawa mati, saudari-saudari. Tetapi iman kita, itu akan kita pertanggung jawabkan. Hidup kita akan kita pertanggung jawabkan. Maka dahulu dengan sekarang, kita perlu ada peningkatan kualitas iman, dan juga pengenalan akan Allah yang sejati. Kalau kita bersama-sama merenungkan, dan juga mencari tahu ya, sebenarnya manusia pada umumnya, itu punya pengenalan akan Tuhan, itu dari mana sih asalnya? Rata-rata dari orang tuanya Bapak Ibu. Rata-rata dari orang tuanya. Dan sebagian lainnya dari lingkungan. Ketika dia tidak dapat dari orang tua, dari lingkungannya. Lingkungan dimana ia besar, dimana ia bersosialisasi, itu akan membentuk dia. Nah, jadi tergantung siapa Allah yang disembah oleh orang tuanya, dan juga lingkungannya. Ya syukur-syukur, kalau pengenalan akan Allahnya itu tepat. Dan juga jalan keselamatan yang disampaikan di lingkungan tersebut, itu betul. Syukur-syukur kalau memang betul. Tapi gimana kalau salah? Bisa-bisa iman kepercayaan itu, terus dibawa sampai mati. Dan gimana kita mempertanggungjawabkan hal tersebut kepada Tuhan pada hari penghakiman nanti. Karena sesudah kematian, bukan kita mati begitu saja. Gak ada apa-apa. Karena ada penghakiman Tuhan. Ada pengadilan Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan. Maka seorang Kristen sekalipun tidak bisa asal-asalan kehidupannya. Bukan karena percaya saja, bukan karena mengaku Tuhan saja langsung, wah, bebas ya, dicap, masuk surga. Gak usah ngapa-ngapain. Apakah demikian? Lalu kenapa di dalam kitab Injil berkali-kali, bukan setiap orang yang berseru-seru kepada aku, Tuhan, Tuhan akan diselamatkan. Bukan setiap orang yang berseru. Bukannya orang yang cuma percaya saja yang diselamatkan. Tetapi apa? Yang melakukan kehendak Bapak. Maka hari ini kita perlu tahu apa yang menjadi kehendak Bapak. Yang harus kita lakukan, kita kerjakan dengan segera. Dan di masa-masa ini, mari Bapak Ibu, inilah kesempatan yang Tuhan izinkan. Seperti kita sedang didesak, tidak bisa lagi kemana-mana, tetapi ada waktu yang mungkin lebih banyak untuk kita mempelajari tentang Tuhan, mencari Tuhan lebih dalam lagi. Inilah satu karya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya kena percaya bahwa Tuhan Allah yang adalah roh, kita manusia terbatas. Kita gak tahu mana Tuhan yang benar, mana Tuhan yang salah. Kalau Tuhan tidak membuka dirinya bagi orang tersebut. Kalau Tuhan tidak memberikan karunianya, supaya orang tersebut bisa mendekat kepadanya. Tetapi setelah karunia itu dibuka, kita harus sambut karunia itu. Dengan apa? Lakukan kehendak Bapak tadi. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan, dan juga murid-muridnya menekankan, bagaimana kita harus dibaptis dengan cara yang sesuai Alkitab. Dibaptis dengan air dan juga dengan roh kudus. Nah inilah yang perlu kita cari tahu. Bagi Bapak Ibu yang tertarik, ingin tahu lebih lanjut. Apa sih maksudnya dibaptis dengan air, dibaptis dengan roh kudus? Bapak Ibu bisa menghubungi orang-orang yang mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti KPI online pada malam hari ini. Atau nanti di sesi tanya-jawab juga boleh menanyakan hal tersebut. Kiranya Tuhan Yesus memimpin kita semua di dalam kebenaran-kebenarannya. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang menerima anugerah keselamatan. Dan kita lihat kembali mata di sini. Mataku memandang engkau. Mata di sini bukan mata jasmani, tetapi mata rohani. Sama seperti kidung rohani yang nanti kita akan nyanyikan 379. Pandanglah pada Yesus. Judul sebenarnya adalah Arahkan matamu kepada Tuhan Yesus. Padahal sang penulis adalah seorang yang tidak bisa melihat. Seorang yang buta. Tetapi kenapa dia katakan Arahkan matamu kepada Yesus. Artinya dia melihat bukan lagi dengan jasmaninya, tetapi dengan rohani. Ia bisa merasakan Tuhan. Maka kalau hari ini kita diberikan segala kelebihan-kelebihan, kelengkapan dan juga keluarga yang masih bisa kita syukuri, segala sesuatu yang bisa kita syukuri. Nah itu kita jadikan sesuatu yang kita syukuri terlebih dahulu. Lalu kita jadikan satu semangat untuk mencari Tuhan lebih dalam lagi. Memandang Tuhan, menemukan, merasakan, dan juga berpengalaman langsung dengan Tuhan kita. Dan saya percaya, sama seperti Tuhan membuat Ayub diizinkan mengalami satu pencobaan, ia juga mengizinkan kita hari ini mengalami segala proses-proses di dalam kehidupan. Untuk apa? Menyempurnakan iman saya dan juga iman Bapak Ibu. Menyempurnakan pengenalan akan Tuhan yang sejati, yang tepat, yang benar di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi satu langkah awal bagi kita untuk kita bisa lebih lagi bersemangat, lebih penasaran lagi untuk mencari rahasia-rahasia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.